Sistem mengisi BBM sendiri seharusnya sudah sejak dahulu dilakukan demi kepraktisan. Namun hingga kini baru ada 4 SPBU self-service yang beroperasi di ibu kota. Itu pun masih banyak konsumen yang kebingungan untuk mengisi BBM sendiri. Meski sudah menjadi hal biasa di sejumlah negara, SPBU dengan payanan sendiri atau self-service menjadi sesuatu yang baru di Jakarta. Stasiun pengisian bahan bakar self-service Hasim Asyari Jakarta Pusat misalnya, merupakan salah satu SPBU pertama yang dibuat dengan sistem sualayan. Meski telah beroperasi sejak Agustus lalu, ternyata tidak semua warga dengan mudah bisa mengoperasikannya. Sebagian warga pun ada yang masih harus dibantu petugas. Pertamanya membingungkan, tapi setelah itu lebih baik. Mengisi sendiri, lebih enak, lebih cepat. Berbeda dengan pelayanan di sejumlah negara yang mengisi dahulu BBM ke kendaraannya, kali ini konsumen harus membayar dahulu jumlah dan jenis BBM yang akan dibelinya. Setelah itu, konsumen akan diberikan struk pembelian berisi kode, yang nantinya akan disken ke mesin pompa bensin. Sedikit sulit memang bagi pertama yang menggunakan fasilah seperti ini, namun kita berharap pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik daripada ini, agar memang pelanggan bisa lebih menikmati dan pelayanan disediakan oleh pemerintah. Program BBM Self-Service ini bertujuan mengembalikan kepercayaan warga, yang takut dicurangi dengan ulah sebagian petugas SPBU yang tidak membulatkan nominal rupiah pada BBM yang dikeluarkan. Hingga kini sudah ada 4 SPBU Self-Service, diantaranya di Jalan Hasim Asyari, Jakarta Pusat, SPBU di Jembatan 3, Jalan Panjang, dan SPBU di Kelapa 2, Jakarta Barat. Fredyansyah, Reza Fauzani, Jakarta